Sebagaimana juga tadi telah dijelaskan oleh Pak Sajan menyangkut realisasi anggaran di KLHK 2022, bahwa sampai September 2022 ini sekitar 52 persen, walaupun memang kita bandingkan dengan realisasi nasional, kita di atas realisasi nasional. Namun, kami melihat serapan anggaran yang berbasis masyarakat masih di bawah 50 persen, sedangkan dirjen yang lumayan sedikit itu, Inspetra General, itu ada sekitar 69 persen. Tapi, kami kembali mengingatkan, agar menjadi titik fokus kita semua, terutama sekitar 60 persen, karena waktu ini kan tinggal 4 bulan lagi, Pak. Ini harus menjadi perhatian, maka izinkan Pak Pimpinan saya tidak membaca semua, karena hari ini saya dipercayakan sebagai jubil fraksi. Tapi, saya baca rangkuman-rangkuman saja, beberapa saja untuk menghematkan waktu, nanti saya serahkan saja, karena ada, ini ada 7 orang anggota sudah direkap. Maka, kami meminta perhatian itu satu. Yang kedua, pertama, kami mengapresiasi Inspetra General, sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh Pak Ketua, Apalagi, ada 7 unit kerja KLHK yang telah ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi oleh Kementerian PAN-RB. Maka, kami, fraksi Partai Gerindra juga bersepakat, agar dapat meningkatkan anggarannya, agar mungkin ke depan banyak unit-unit kerja lainnya yang bisa ditetapkan yang sama. Kemudian, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan atau PSKL, di mana sampai bulan Agustus 2022, luas perhutanan sosial adalah 5 juta hektare. Ini masih jauh dari target yang ingin kita capai, yaitu seluas 12,7 hektare. Atau masih sisa sekitar 7,67 hektare lagi. Masih sisa 7,67 juta hektare lagi. Luas 5,03 juta hektare pun masih termasuk luasan indikatif, Pak, ya. Masih masuk indikatif hutan adat. Maka, fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan bagaimana strategi dan rencana pencapaiannya, termasuk hutan adat mengingat target tahunan yang ingin dicapai oleh KLHK. Kemudian, untuk Dirjen Panologi, fraksi Partai Gerindra menyeroti permasalahan torak yang banyak diajukan oleh masyarakat dan meminta Dirjen PKTL lebih cepat dan tepat dalam melepaskan kawasan hutan serta memprioritaskan lahan-lahan yang telah digunakan sebagai pemukiman dan fasilitas sosial seperti pokesmas, rumah ibadah, sekolah, lahan-lahan pertanian masyarakat. Ini mohon titik fokus agar tidak berkonflik dengan masyarakat, apalagi sudah digunakan untuk keberingan umum. Ini perlu langkah cepat kita untuk kita selesaikan. Kemudian yang terakhir, yang tadi menyangkut DAK, kalau tadi bertanya Pak Sejen, ada enggak yang usul? Saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan, mungkin dua tahun lalu kami sudah berulang-ulang mengusulkan, tapi enggak pernah turun. Kedak enggak masuk, aspirasi enggak masuk. Contoh, kami beberapa kali telah Bupat Wali Kota Lus Mawai mengajukan truk sampah. Sejak tahun 2022, kita sudah ajukan aspirasi tidak ada, ada juga enggak masuk. Kemudian ada beberapa kabupaten seperti Aceh Timur, mohon dicatat ini, Aceh Timur, itu mereka minta bank sampah. Atau untuk menangkan sampah, atau darulang sampah juga bisa, menyangkut masalah sampah ini. Beberapa kali sudah kita sampaikan. Kemudian Aceh Utara, Lus Mawai sudah dijukan proposalnya. Kemudian Bandar Aceh, ini bukan cuma bicara Dapil. Kalau Bandar Aceh malah Dapil. Karena saya ingin Bang Salim Fahri juga sukses selalu. Itu sebenarnya saya minta Pak Salim. Pak Salim juga berjuangkan itu dong. Jadi sudah saya minta ke Bandar Aceh, berulang kali diminta ke Kailhata. Malah beberapa kali saya bicara dengan Buk Menteri, yang menyangkut dengan Lus Mawai juga. Buk Menteri jawab, segera saya tindak lanjut. Tapi ini Pak, sudah tahun ketiga ini saya minta. Saya tidak tahu masuk DAK atau masuk mana. Saya berharap ini masuk. Mau DAK, mau apapun, ini harus masuk. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kira-kira bila itu terima kasih oleh Wali Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.